Komisi Pemilihan Umum KPU merespon berbagai laporan baik melalui unggahan publik di media sosial maupun yang disampaikan langsung ke KPU terkait adanya perbedaan data hasil perolehan suara dalam formulir C dan angka yang tertera dalam sistem informasi rekapitulasi Sirekap Dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 15 Februari, Ketua KPU Hashim Ashari menjelaskan perbedaan data dari formulir C hasil perolehan suara yang diunggah oleh anggota KPPS secara otomatis terdeteksi dalam Sirekap dan dikonversi menjadi angka yang tertera dalam sistem tersebut Hashim menjelaskan konversi data yang tidak tepat dalam Sirekap tidak luput dari perhatian KPU dan akan ada koreksi untuk memastikan data yang tertera sesuai dengan formulir C hasil yang telah diunggah dan dapat diakses oleh publik melalui sistem tersebut Jadi pada prinsipnya unggahan formulir C hasil plano yang ada di TPS tetap kita lanjutkan melalui Sirekap hanya saja nanti untuk yang konversi-konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat nanti akan kita lakukan koreksi supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah-ubah hasil suara karena pada dasarnya formulir C hasil yang plano diunggah apa adanya Hashim pun menyebut kehadiran dan bekerjanya Sirekap patut disyukuri sehingga publik dapat turut mengawal perjalannya pemilu termasuk saat terjadi masalah Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Mewartakan